Pemirsa seorang paski beraka di Gunung Kidul, Yogyakarta yang positif COVID-19 usai penurunan bendera harus menjalani isolasi mandiri. Ironisnya, selain harus menjalani isolasi mandiri seorang diri pasca ditinggal orang tua, saudaranya yang menderita gangguan jiwa pun harus diisolasi di tempat terpisah. Seperti inilah bangunan rumah semi-permanen yang ditinggali Alfian Syah Arifqi, 17 tahun, anggota paski beraka warga Karantengah, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dirinya dinyatakan positif COVID-19 usai upacara HUD ke-76 RI dan kini sedang menjalani isolasi mandiri. Terlihat hanya kursi dan tikar yang berada di ruang tambuh. Bahkan di ruang dapur sendiri tidak terlihat pelengkapan dapur yang memadai. Tidak hanya itu, Rifqi diketahui hanya hidup sebatang kara usai salah satu orang tuanya meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Bahkan ia juga ditinggal ibunya lantaran menikah lagi. Meski Rifqi memiliki saudara, namun kondisi saudaranya yang memiliki gangguan jiwa mengakibatkan harus ditempatkan di lokasi rehabilitas ODGC. Meski saat ini untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, Rifqi mendapatkan uluran tangan dari tetangganya. Tentunya warga sekitar berharap, dinas pendidikan dan olahraga bisa memperhatikan Rifqi. Karena sudah menjadi bagian dari siswa yang terpilih menjadi pasukan Paski Braka dan juga yatim piatu. Sebelumnya terdapat 23 anggota Paski Braka Gunung Kidul yang dinyatakan positif usai melakukan upacara penurunan bendera. Empat diantaranya harus menjalani isolasi di RSUD Wonosari karena memiliki gejala dan sisanya harus menjalani isolasi mandiri selama dua minggu. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, AIN News melaporkan.